Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamis 24 Agustus 2023 Kita cek and recek Kesiapan kurmalande yang insyaallah akan kita panen Di awal bulan September Tandan yang Tandu buah yang masih berwarna hijau ini Ini dinikahkan dengan Dikawinkan dengan polensala Tetapi belum begitu sempurna Dia tidak cabang tiga Sudah satu-satu Cuma ukurannya belum Belum begitu maksimal Ukuran buah Yang perlu ditingkatkan lagi Untuk ke depan Ini kan uji coba Ini tandanya uji coba dengan Penjantan salah Nah tujuannya adalah kita ingin Mendapatkan satu varian Satu varitas Yang Khas untuk Indonesia Jika dengan salah kita bisa menghasilkan Satu varian baru Maka kurma kita Kurma Indonesia akan memiliki khasan Yaitu buahnya Ada buah kurma kita yang memiliki Sifat salah Dimana sifat salah Tahan terhadap curah hujan tinggi Kelembapan tinggi Karena memang khas tanaman kita Nah sehingga Kendala yang dihadapi Petari-petari kurma Ini di luar NTB dan NTT Mungkin bisa terpecahkan Kalau untuk NTB-NTT Tidak perlu sebetulnya Karena NTB-NTT Iklimnya memang bersesuaian Untuk tanaman kurma Nah ini tujuannya sebetulnya Untuk jangka panjang Bagaimana kita bisa menghasilkan Satu varitas Kurma Yang bersesuaian untuk iklim Hutan hujan tropis Nah sekarang kita beralih ke Tandan Itu tandan Yang dinikahkan dengan polen Kiriman teman dari Mesir Nah ini sempurna Coba angkat satu tangkir Nah itu Luar biasa Ini dari polen Yang dikirim oleh saudara kita dari Mesir Sedangkan yang ini Yang kita Nikahkan Kita polen dengan Polen jantan yang tumbuh Di Lombok Utara Jadi ini Sama-sama Polennya Polen apa Berjantannya Dari pohon kurma Yang tumbuh di Lombok Utara Yang betinanya juga Yang tumbuh di Lombok Utara Dan ini yang akan kita panen Insya Allah Kalau perkiraan ini Memang di atas 20 kilo Sedangkan dalam Arabi kita Arabi perkebunan kurma Ukwadatu Polanyakap Sengaja Mencantumkan Hanya 10 kilo Target panen kita Pertandan Realisasinya Apabila Polenisasinya Sempurna Pejantannya Bagus Cukup Maka Satu tandan Itu sebetulnya Di atas 20 kilo Nanti kita sama-sama Timbang ini Sehingga Calon-calon Pemodal kita Bisa Membandingkan Di dalam Arabi Dalam perencanaan kita Kita Sengaja Tidak Muluk-muluk Hanya 10 kilo Pertandan Dalam Realisasinya Ini Insya Allah Di atas 20 kilo 10 kilo Pertandan Saja Kita sudah Bisa Berbagi Pemodal Sepertiga Pemilik Lahan Sepertiga Pengelola Sepertiga Dan kita Sudah Untung Hanya Dengan 10 kilo Dengan Prediksi Harga Jual 50 ribu Cuma Sekilo Padahal Ini Pasarannya Kalau Kurma Lande Ini Pasarannya 400 ribu Nah Uat Sengaja Mencantumkan Harga 50 ribu Supaya Apa Kita Memprediksi Sejelek Jeleknya Tetap Dengan Prediksi Yang paling Jelek Hanya Berat 10 kilo Harga Jual 50 ribu Per kilo Kita Masih Dapat Mendapatkan Keuntungan Yang Bisa Dibagi Dengan Saudara Saudara Kita Pemilik Lahan Pemelola Dan Tentu Pemodal Tentunya Dengan Demikian Sekali Dayung Dua Tiga Polo Terlampau Kita Investasi Yang Jelas Huangnya Tidak Hilang Bukan Bentuk Sumbangan Sumbangan Tetapi Mampu Meningkatkan Perekonomian Akar Rumput Kebiasaan Bantuan Kepada Masyarakat Itu sama Saja Dengan Memberikan Pancing Eh Memberikan Ikan Tapi Kalau Kita Menjadi Pemodal Perkebunan Kurma Ukwadatu Pola Nyakap Kita Memberikan Pancing Bukan Ikan Kira-kira Seperti itulah Mudah-mudahan Dengan Konsep Ekonomi Warisan Leluhur Yang bersesuaian Dengan Tuntunan Agama Insya Insya Allah Negeri kita Menjadi Negeri Yang Toi Batun Warabun Gafur Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton!